Terima kasih Anda masih bersama kami dalam IDX Second Session Closing. Sejumlah pertanyaan sudah masuk melalui WhatsApp interaktif kami, terima kasih untuk Anda yang sudah bergabung. Tapi sebelumnya, saya kembali lanjutkan diskusi dengan Pak Mino kali ini selaku teknikal analis Indo Premier Sekuritas. Pak Mino, tadi masih ada satu saham dari sektor yang sama, ini dari operator menara. Tadi Tebik sudah direkomendasikan bahkan masuk menjadi salah satu pilihan Pak Mino. Tapi lantas bagaimana dengan tower sendiri? Ya, kalau untuk tower sendiri secara trend cenderung masih melemah ya. Tapi ini juga menarik kalau menurut saya karena sudah mendekati level di mana dia biasanya akan rebound gitu. Itu di sekitar 960an lah. Jadi di level tersebut ini biasanya untuk tower ini bergerak naik ya. Jadi artah, maksudnya level tersebut menjadi support yang cukup kuat gitu. Oke, level tersebut menjadi cukup kuat dan dipandang menjadi menarik begitu ya untuk tower. Baik, itu tadi untuk tower dan juga Tebik. Pemirsa, semoga bisa menambah view Anda begitu ya terkait dua emiten operator menara ini yang sudah membuka kinerja hingga kuartal 3 2020. Selanjutnya saya ingin bergeser ke saham-saham pilihan dari Pak Mino ini pemirsa. Dapat Anda cermati juga di layar televisi di mana saham pilihan Pak Mino ada ASUS dengan rekomendasi buy di posisi 1560 hingga 1620. SMGR buy dengan level yang bisa Anda cermati bersama. Kemudian Tebik, buy on weakness dan juga TINs, buy on weakness. Satu saham tadi sudah diulas, Tebik. Tapi bagaimana dengan ASUS, SMGR dan juga TINs? Pak Mino, kita ke ASUS terlebih dahulu. Apa yang bisa dibagikan ke pemirsa terkait ASUS? Ya, untuk AS hardware secara trend ya, ini masih cukup menarik walaupun memang cenderung sideways, tapi rangenya masih cukup lebar ya. Itu kalau kita lihat, perhatikan rangenya itu di sekitar 1.480-an sampai 1.630-an. Nah, untuk fungsi hari ini sendiri di sekitar 1.575, artinya masih ada cukup ruang ya untuk AS hardware untuk kembali naik. Jadi, saya pikir ini layak untuk diperhatikan untuk teman-teman yang misalnya untuk trading. Oke, jadi buy-nya sendiri current price boleh berarti ya Pak Mino ya? Ya, boleh. Jadi untuk ASUS di harga sekarang masih cukup menarik ya untuk masuk. Oke, karena masih masuk ke dalam rentangnya tadi yang disebutkan dan saat ini ASUS di 1.575. Baik, itu ASUS. Sementara saya bergeser, saya lompat terlebih dahulu ini ke TINs, Pak Mino. Ya, TINs juga menarik ya. Ini dari sisi fundamental sendiri kan untuk kita tahu, sejak akhir Maret ketika COVID-19 di China itu sudah meredah ya, industri di China mulai menggeliat, kemudian kebutuhan akan logam itu juga naik. Ini harga komoditasnya naik dan ini tercermin dari pergerakan harga saham TIN itu sendiri gitu. Tapi memang untuk hari ini TINs mengalami koreksi yang cukup dalam ya seiring dengan pergerakan indeks itu sendiri. Tapi secara umum trendnya masih cukup menarik ya. Jadi ini mungkin salah satu juga ya mungkin yang bisa diperhatikan oleh teman-teman bisa untuk buy on weakness dikala market memang cukup negatif gitu. Tapi secara umum sebenarnya baik dari sisi fundamental maupun dari sisi trend itu masih cukup bullish. Masih cukup bullish. Target price-nya Pak Mino? Ya untuk target price terdekat sebenarnya ada di kisaran, ini untuk terdekat ya bukan harian ya. Ya terdekat oke. Kita 940 sebenarnya. Oh oke. Kita 940 gitu. Oke 940 itu TINs boleh saja buy on weakness. Meskipun hari ini ini terlihat koreksinya 2,34 persen. Tapi tadi ada sejumlah sentimen yang turut mengerek view positif begitu ya untuk TINs. Itu tadi untuk ACE dan juga TINs. Sementara satu saham pilihan lainnya adalah SMGR. Yang mana ini juga menjadi fokus kita di hari ini. SMGR sudah merilis laporan keuangan hingga kuartal 3 2020. Laba bersihnya 1,54 triliun rupiah. Naik 19,37 persen secara year on year. Bagaimana kemudian hal ini? Apakah kemudian ini juga turut menjadi salah satu kontributor? Akhirnya SMGR masuk dalam rekomendasi Anda Pak Mino? Ya. SMGR hari ini pergerakannya cukup menarik ya. Tadi sempat menguat ke level tertingginya itu 9625. Tapi memang karena kondisi market yang tidak mendukung ya. Akhirnya ditutup di 9125. Nah dari tadi, dari laporan kinerja sendiri sebenarnya memang cukup bagus ya. Dalam artian harusnya ini akan tercermin di pergerakan harganya gitu. Jadi dengan closing hari ini saya pikir untuk Semen Indonesia ini masih ada peluang untuk menguatlah. Setidaknya untuk mencerminkan tadi ya dari sisi fundamental yang masih cukup baik. Oke mencerminkan sisi fundamental yang cukup baik SMGR 9125 hari ini naik 2,24 persen. Sekali lagi Pak Mino target price untuk SMGR? Ya untuk target jangka pendeknya ada di sekitar 9,700 lah. Setidaknya level tersebut mungkin dalam jangka pendek akan dicapai. Oke 9,700 setidaknya level tersebut akan dicapai dalam jangka pendek. Dan tadi juga salah satu view-nya untuk fundamental bisa menjadi tambahan juga. Begitu ya untuk Anda meskipun mungkin ada sebagian dari Anda yang view-nya trading melihat pergerakan harga saham. Tapi sepertinya rilis laporan keuangan juga patut untuk diperhatikan yang terbaru. Itu tadi saham-saham pilihan dan juga rekomendasi dari Pak Mino di hari ini. Semoga bisa menjadi tambahan informasi untuk Anda. Sementara tadi yang sudah saya sebutkan sejumlah pertanyaan sudah masuk di hari ini. Salah satunya ada dari Tama di Tanggerang. Halo Sore Tama, ini bertanya BRI Syariah. Bris, Pak Mino sudah punya di Rp1.210. Bagaimana kemudian saran dan rekomendasi untuk Bris? Ya, saya pikir untuk teman-teman yang sudah pegang saham Bris ya. Itu lebih, kalau saya sih lebih menganjurkan untuk investasi saja. Maksudnya, ya ini kan ada harapan nanti setelah terjadi penggabungan, bank ini menjadi bank yang cukup besar, tentunya kinerjanya juga diharapkan akan jauh lebih baik ya dibandingkan dengan kondisi saat ini. Walaupun kinerja dari Bris sendiri sebenarnya saat ini juga cukup baik. Sudah cukup baik ya, Pak? Tapi ya, sudah cukup baik. Tentunya setelah penggabungan tersebut nanti akan jauh lebih baik lagi. Apalagi di tahun 2021 kan view-nya bahwa ekonomi itu akan mulai recovery gitu. Ini tentunya juga akan menopang kinerja dari Bris. Memang dalam jangka pendek ini untuk harga Bris itu cenderung tertekan ya. Secara teknikal sendiri memang dia meninggalkan gap di sekitar 1.120. Jadi ketika nanti dia koreksi sampai di level tersebut, saya pikir secara teknikal utang dia sudah lunas. Jadi kemungkinan dia bisa balik lagi untuk ke level ke atasnya lagi. Tapi tadi ya, kalau menurut saya sih lebih baik untuk Bris ini dipegang untuk view yang jangka panjang gitu. Lebih baik untuk view yang jangka panjang karena memang sepertinya tinggal menunggu saja bagaimana kemudian eksekusi dari merger Bank Syariah, BRI Syariah, di mana akan menjadi surviving entity. Tapi Bris sendiri, Pak Mino ini juga saya dapat datanya, salah satu top gainers yang masuk di sepanjang bulan Oktober ini Bris. Dan Bris sendiri, apakah kemudian ini juga menjadi salah satu emiten dengan kejutan yang cukup besar di beberapa waktu belakangan ini, Pak Mino? Ini sebetulnya wajar saja mengingat sentimen yang ada atau memang akhirnya respon pelaku pasar begitu positif, optimismenya begitu tergambar dari saham Bris ini sendiri? Ya, memang untuk saham Bris ini salah satu emiten yang kenaikannya cukup besar ya. Bahkan sebenarnya itu kalau kita tracking ke belakang itu kenaikannya sejak bulan Juli ya. Awal-awal bulan Juli gitu. Itu tadi dengan sentimen rencana pengabungan dari Bank Syariah di BUMN Syariah di Indonesia gitu. Nah, kenaikannya memang cukup tinggi ya, karena memang ekspektasi market tadi ya dengan pengabungan tersebut tentunya nanti akan melahirkan Bank Syariah yang cukup besar dan bisa bersaing dengan Bank-BUMN konvensional dan itu diharapkan nanti kinerjanya juga akan jauh lebih baik dari kondisi sekarang gitu. Jadi, itu sebenarnya sudah tercermin dari pergerakan harga sahamnya gitu. Oke, itu tercermin begitu ya dan semoga pemirsa juga kemarin sempat mengambil momentum tersebut karena sepertinya kemarin cukup ramai sekali ini di sosial media juga banyak sekali yang membicarakan saham Bris ini. Dan itu tadi untuk Tama di Tanggerang begitu ya, view dari Pak Mino di mana saat ini Tama punya di 1.2.10 tapi view-nya boleh saja dipanjangkan begitu ya untuk investasi. Semoga bisa menjawab pertanyaan dari Tama di Tanggerang. Sementara ada pertanyaan lainnya dari Eva di Semarang menanya soal SMRA dan juga Sugi Bekasi menanya soal BBCA. Tapi nanti Pak Mino kita ulas bersama usia jeda. Pemirsa jangan beranjak dari tempat Anda, IDX Second Session Closing akan segera kembali.